Halo balik lagi di sini August 1808 jadi disini saya sekarang ingin tutorial lagi bagaimana menggunakan ekspreso di run paper Oke ini adalah di contoh di teriksa ya eh percobaan lihat seperti ini ya ya seperti ini eh misal kayak gerakan muka gitu ya gimana caranya gini-gini ya terus projectnya aduh ngeleg nah ini seperti ini ya gimana caranya ya eh jangan lupa subscribe dan like ya teman Hai di komen juga kalau bingung atau ingin bertanya lagi Oke kita akan masuk ke tutorialnya Oke guys jadi disini saya sudah di projectnya tutorialnya jadi kita langsung aja kita pecat kecube ini bisa juga ditekkan lalu dipilih Oke kelebihan Hai ya ampun saja Oke lanjut kita eh tetap lagi ini cubenya lalu ke 0 ya pencet disini lalu ke sini eh ya kita gini aja dulu lalu ke cube lagi set lalu cube pindahkan ke 0 oke Oke seperti ini kita akan terserah ya bentuknya berapa saya disini pilih dua aja lima ada lima teman-teman ya lima ya lima teman-teman ke kekecilan berarti 10 aja 10 oke ya seperti ini lalu tolnya kita ke disini nanti 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 nggak kelihatan ya waduh like teman-teman select select oke ini ya nah set blog ini ya blog iya gitu ya jadi eh pengguna Express itu banyak ya teman-teman ada ya pakai band atau enggak pakai si ini apa eh mau post post mob itu banyak ya teman-teman atau ya lain-lain lah ya top settingnya lebih mudah tidak jauh-jauh gitu oke lanjut aja ya teman-teman disini saya akan pilih aja pilih aja di ini biasanya ini ini susah ya teman-teman di sini ya namanya kita bisa sini apa nih namanya band terus advent objek kita tekan aja lalu ke sini yang gede ini gede ini lalu pencet fitro eh fit2 nah nah kita tekan bandnya ini lalu ke sikit yang ini gede ini lalu pencet fitro eh fit2 nah nanti ke bentuk tapi saya ya udah begini aja ya biar ya juga tahu oke lalu begini ya ini tidak usah disetting lagi ya tadi kita udah sini gini yang bisa disetting lagi Toto ini diamkan modenya oke lanjut ya oke lanjut ya disini misal titik lah ya disini ya disini kita tulis kontrolnya ya terus disini objeknya oke disini eh apa tau ya pokoknya itulah band aja ya kita tulis band nah disini ini eh kalian terserah mau taruh ekspresonya dimana eh tunggu tunggu nanti nih kita akan coba dulu si band nya dulu sebelum kita ekspreso ya disini ada angel eh angel terus disini ada no kita ke sini oh lihat kalau kalian belum lihat ya kan tidak tidak mod ya berarti disini kita kurang salah satunya disini kalau namanya apa 3gen ya kita seserah tambahin berapa siapa tahu saya juga punya apa gitu ya kita disini ini seperti kepala aja ya 8 8 8 8 8 oke sudah ya terus kita pecah C atau enggak pecah yang ini ketawanya make and disable and disable ya oke jadi seperti ini nah ya tidak mengaruh ke sini oke lanjut kita cek dulu ya kita cek dulu ke band nya apakah sudah smooth nah sudah kan ya sudah biasa oke lanjut ya kita langsung ke klik yang akan klik ke kiri Terserah sih kalau kalian mau nonton ke objek aja ya objek lalu pencet klik kiri eh klik kanan seperti ini lalu di sini ada pilihan kita pilih ke cinema4D teg ya teg ke okeeh lalu ke bawah ekspreso oke ya disini saya mau biar gampang aja untuk kalian mau edit-edit aja kita pencet ini 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 yang jari-jari ini ya lalu kotak-kotak ini kita akan ke sini terserah kalian ini cara saya saya enakkan ke gini saya blender ya seperti ini oke sudah ya seperti ini oke lanjut ke sini ya oke ini saya tadi biar ngerasa kayak blender gitu ya iya blender ada kayak gini saya lihat di di group oke lanjut ini expressionnya lalu ini expressionnya di objek ya karena kalian mau dimana expressionnya kalian bisa pindahkan ke sini ke sini ke sini tapi asal kan jangan di hapus ya ini misal kita hapus yang ini nanti gak aktif gak aktif kita kesini ini juga gak kalau kita hapus ini gak aktif juga gimana gimana gak bisa aktif karena dia ini terhubung dengan si expressionnya oke lanjut ya kita akan pencet disini control kita tekan ke sini eh iya klik klik dua kali nah ya di sini ya projectnya klik dua kali sudah oke lalu ke sini kontrolnya kita kesini nah disini control ya oke disini kita untuk C-band pesin lah ya pokoknya apa gitu ya tidak perlu rapih ya kalian bisa kesini kesini ya yang penting nanti nyambung oke disini kita pencet disini namanya kita lihat dulu disini apa yang bisa ini namanya apa angle ya angle ya pokoknya itu ya lalu lalu iya kita pencet disini yang biru karena nanti kita sambung lihat ini kesini gak kesini terus kesini gak kesini terus kesini gak kesini kemerah terus kemerah lagi gak bisa aris merah sama biru oke picit birunya tidak perlu klik klik kiri ya klik kiri gini gak bisa kalau disini eh klik kanan maksudnya iya lalu kita ke disini object protection eh property property ya terus tadi yang nama ini nah sudah ya lalu plus control ya plus control control dan saya maunya apa ini oke disini saya maunya begini ya dan disini yang berubah disini ini x berarti x ya teman-teman yang berubah x kita hapus dulu ini susah banget oke jadi nol lagi ya biar nol lagi oke berarti x ya berarti disini x posisi ya posisi x oke kita klik klik lagi klik kiri terus ke koordinat terus global terus kesini terus global position ya eh position kalau ini saya belum tahu sama aja pakainya oke terus pencet ini global position wah oke oke lanjut global position yang x ya nah sudah ya yeay oke lanjut disini kan kiri-kiri aja klik kanan ting 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 nah ya disini ada neo mod emperio x group conference x group group field content connection mode net rate rename option option select connect disable ya banyak ya kompetnya disini kita akan ke new mod lalu ke express to banyak ya sebenarnya banyak tapi disini kita akan belajar ke apa namanya rajin meper ya rangin meper ya express to ini lalu ke disini mana cari aja oh disini sakulat sakulat lalu disini kita ke bawah ada rang rang kita pencet nah nanti pencul seperti itu teman-teman oke disini lihat ini rang networknya yang digerakkan oke yang digerakkan ya yang digerakin yang ini yang menggerakin ini yang menggerakkan eh digerakin iya oke ring network kita langsung aja disini kita iniin lalu ini disini juga sambung aja ya sambung aja kalian terkira ya mau gimana gini sama aja ya yang penting kalian nyambungin nah seperti itu teman-teman gak bisa begini gak bisa ya kalau abu-abu gak bisa kalau hijau bisa ya oke seperti itu oke kita coba apakah sudah tersambung aduh kenapa lag oke kita coba apakah udah tersambung atau tidak yang yang warna merah kita coba wah bisa ya bisa ya tapi kenapa ini kok mana begini ya jadi kita harus pelan-pelan gitu ya kita coba kita satu wah satu juga udah begitu ya dua wah susah ya ternyata ya jadi gimana caranya biar kita enak gitu ya oke lanjut aja biar kita sedikit gitu sedikit nih gak banyak gini gitu kali belokan aja gitu nah jadi caranya disini ada namanya parameter parameter disini ada input lower disini ada input output disini output lower disini output output dan ya oke disini ada mode 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 ya disini ada z-type dis input rank dis output rank ya ini kita ini aja input rank ini ya input rank eh gak ada maksudnya ini input ini input ya ini output ini output juga ya gitu ya gitulah pokoknya disini oke jadi akan jelasin input rank itu yang ini yang control ya yang control ya input rank itu rank rank nya rank nya terus di output itu output rank rank nya ini di bad ya nanti ya oke jadi lanjut ya disini saya akan disini saya akan test dulu si rank yang di band nya disi ini ya langsung melihat bagaimana kalau bentuknya oh gak bisa ya karena ini kita sudah di ini oke aduh aduh nge-lag oke coba ya set wah banyak ya coba kalau kita akan pencet 100 100 ya 100 ya itu 100 sudah pas gitu ya dari bawah ke atas oke ya gitu ya dari bawah ke atas tuh pas ya 1 ya belok 1 belok 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 lah banget kasih 0 disini kita 0 100 aja aduh ini kan output ya ini output berarti kita tulis disini si output rank eh si output afternya kita kasih disini yang tadi hasil dari si engel 100 ya oke ratus ya 100 lalu disini di control ya control nya iya coba kita dulu kita kita coba apakah sudah berubah belum oh masih oke sekarang ke control nya ke control ya ke control lagi control ya lalu disini input ya nah disini kita tadi kan hitung pakai posisi posisi x ya posisi x itu terus ini angle ya ya kita disini maunya satu jangan deh jangan satu itu satu sama aja disini disini saya maunya berapa teman-teman 100 aja 100 nah 100 kan udah begini nih lihat si akan usah kalau kita gak benerin si ini oke 100 ya 100 berarti disini kita akan tulis disini 100 ya eh disini di di upor ya kita pencet 100 oke nah ya berarti lalu disini kita ini apain kalau yang ini misalnya ya kalian gimana eh sebaliknya loh begini nah seperti itu ya pakai min ya min 100 nah seperti itu coba kita lihat wah masih ini ya masih masih kenceng ya berarti oh iya inilah yang kalian harus disini ada input rank dengan type tipe ini cluster preference kita pencet disini nanti ada pilihan pilihan ya disini ada pilihan ya nah disini si output jenis akta itu apa ya misalnya jenis akta itu centimeter eh misalnya jenis si akta ini adalah derajat ya memang derajat lalu kita to-recover lagi lalu kita pencet disini si outputnya kita pencet terus ke derger eh derger deg derajat lah pokoknya derajat ya nah seperti itu nanti ganti jadi 360 kita ganti lagi tadi menjadi 100 ya nah lihat ya kan sudah berubah nah disini posisi ya posisi itu centimeter ya centimeter disini berarti disini kita seserah kalau kalian mau satu user 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 ya itu susah ya jadi saya disini untuk centimeter saya disini pakai radian lihat ya seperti itu oke jadi saya akan jelaskan kalau output eh kalau ininya si outputnya rank derajat maka outputnya kita kasih derajat kalau inputnya inputnya centimeter maka kita kasih radian kalau kalau persen ya persen itu apa persen persen apa ya persen saya tahu persen persen ya coba kita ini persen gak ada persen lupa gimana aduh susah dihapus itu coba ini ya persen ya mungkin persen ya aduh aduh nah ini ya persen ya misal berubah berubah ini ya persen 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 bisa persen gitu ya nah seperti itu teman-teman ya tergantung dari outputnya oke disini radian sudah kita ganti lalu disini jar dia udah berganti dan disini ini berubah oke disini kita tadi sama ini lagi ini 100 ya sebaliknya dan disini ya disini kita pencet 100 aja karena diukuran si ini si kontrol jarak di kontrol dan disini adalah ya begitulah oke disini kita up ada yang salah oh iya ini wah sama aja ya teman-teman gimana nih waduh salah teman-teman oke coba kita disini tukar ya aduh salahkan aduh salah oke disini kita kasih aduh salahkan main disini 100 eh jadi kok jadi coba kayaknya tadi error nah lihat lihat bisa kan bisa kan ini terserah ya terserah kalian kalau yang input terserah kalian mau 1 ya 1 misalnya 1 ya 1 nah jadi kita pencet 1 disini kita pencet 1 nanti 100 kita pencet 2 si base angle nya jadi 200 kalau kita 3 si base angle nya 300 eh coba kita cek dulu iya 300 ya seperti itu teman-teman ya yang saya maksud seperti itu oh iya begitu nah iya coba kita pencet sini 5 5 ya kita pilih oke kita pencet 5 disini jaraknya sini x nya 5 nah 500 ya oke seperti itu aja ya teman-teman video kali ini jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semoga kalian bisa juga ya dan bisa mengerti ya gimana membuatnya ya teman-teman seperti itu ya nah untuk mint ya kayak zigzag atau mint mint plus mint plus ya seperti itu ya untuk ini untuk lain lain ini yang seperti ini ya kalau nanti saya saya udah ya pasti ada pasti ada penggunaannya kalau disini juga ada pastinya tapi saya barang ya jadi disini kita cuma ini doang gimana cara memakai orangnya itu nah kalian tidak masalah ya kalau kalau salah di biru ini kalau biru tapi kalian masalah dengan si rotasinya ya eh gak deh kayaknya gak deh oh iya ya makanya jangan dirotasi teman-teman kalau jangan dirotasi nah kalau yang ini ini untuk apa ini si null ya null itu untuk titik ya jadi gini kita null nih ini kita pilih aja kalau apa ya oke nanti kita plus lagi jadi null ya nah misalnya titik lah ya kalau kita begini kan jadi kita begini ya begini nah kita gak bisa ngepaskin disini di posisi ini dengan satu jadi kita pakai disini aja titiknya seperti ya lihat ya lihat disini satu ya nah seperti itu teman-teman ya ya beginilah oke segitu aja ada di sini bye 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 Terima kasih telah menonton!